Assalamualaikum Boboto, salam dunia saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya amin baik Boboto kita langsung update satu hal yang ini situasinya sudah genting sebetulnya jadi update hari ini kita khususkan kepada DDS atau David Dasilpa yang mana katanya DDS ini sampai sekarang belum memperpanjang kontrak dan ternyata sudah ada tawaran dari klub lain teman-teman nah ini kabar yang memang sedikit mengagetkan tapi ternyata begitu baru terbuka semalam ya jadi kenapa Bojanhoda kemarin meminta manajemen segera untuk memperpanjang kontrak DDS ternyata ya itu untuk memagari sang pemain agar ya tidak lepas lah di putaran kedua besok nah ini menjadi satu hal yang menarik kenapa pertanyaannya PT PBB belum memperpanjang kontrak Dasilpa nah ini juga menjadi satu hasil apa ya hasil investigasi lah dari teman-teman media dan juga beberapa sumber yang mengatakan bahwa ya kemungkinan DDS ini antara dua meminta kenaikan gaji dan juga durasi kontraknya yang masih belum deal katanya jadi menurut saya sih wajar ya untuk kenaikan apa gaji karena ya ini pun berbanding lurus lah dengan prestasi dia gitu jadi kalaupun naik gaji ya berapa banyak sih gitu ya ini pun mungkin ya DDS sudah berkonsultasi dengan agennya jadi ya kemungkinan ya bisa lah insya Allah Persib bisa lah kalau untuk menaikan gaji karena untuk menaikan gaji ini posisinya bukan perpanjangan ya namun menghadapi kontrak baru jadi kalau misalkan DDS kan habis Desember ini nah Desember ini ya berpeluang pergi kan di gait klub lain yang menawarkan gaji tinggi justru ya pasti membuat DDS tertarik gitu nah ini Persib juga harus bisa membuat satu gebrakan lah yaudah kita naikkan sekian kecuali misalkan DDS kontraknya sampai tahun 2026 atau masih ada kontrak setahun mau diperpanjang nah itu agak memang agak sedikit sulit untuk menaik jika memang pemain meminta naik gaji ya pasti tipis-tipis lah tapi kalau sekarang kan minta naik gaji itu kemungkinan ya sah-sah saja lah gitu ya nah kemungkinan yang kedua mengenai durasi kontrak kemungkinan DDS disini meminta kontrak ya maksimal satu tahun ke depan atau minimalnya sampai Liga 1 berakhir musim ini gitu jadi ya sampai bulan April atau Mei lah gitu ya jadi sampai ya Liga 1 ini selesai saja jadi ya mungkin ada nego-nego antara naik gaji ataupun durasi kontrak nah ini ya apapun alasannya menurut saya itu wajar lah karena DDS pun ingin mengejar prestasi di Persib Bandung lalu ya ingin mungkin pensiun di salah satu klub baik di Indonesia maupun di luar Indonesia mungkin gitu ya punya satu visi lah buat DDS buat pribadinya ya ini juga kita harus dukung apapun keputusannya nanti namun yang jelas ya Bojanhoda kemarin memang sudah terang-terangan gitu ya meminta perpanjangan kontrak dari DDS karena mungkin ya klub yang meminati ini cukup aktif gitu ya jadi ya bukan hanya pemain yang lain yang sudah ditawar ternyata DDS pun masuk radar tim lain baik mudah-mudahan segera selesai dan segera diperpanjang lah ya karena putaran kedua makin berat nih kalau target Persib juara atau masuk Championship Series baik mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya wassalamualaikum Boboto salam dunia